Kalau kita bandingkan dengan partai-partai yang lain, memang kita bisa bilang PDI partai kader. Merahnya tuh kelihatan gitu ya, sampai ke kader yang dibawa. Begitu pula juga dengan PKS. Kalau tertutup kan kita milihnya partainya. Nah, mungkin mereka merasa settle dengan hal itu. Sementara kalau yang lain, mereka lebih cendolong kocar kacir. Lebih aman, lebih nyaman. Iya, bagi dua partai ini mungkin itu akan lebih nyaman. Bagi integrasi partai ya? Betul. Sementara yang lain, the restnya mungkin mereka kocar kacirnya. Karena selama ini kan yang bekerja kandidatnya. Jadi itu memang menjadi concernnya mereka. Tapi sebetulnya, kalau ini mungkin di luar ke parpolan ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang fenomena yang sekarang ini. Ya, sebetulnya ketika kita balik ke tertutup lagi ya. Memang akhirnya hubungan konstituen dan wakil yang dulu sudah kita tarik dekatkan, itu akan jadi jauh lagi. Derajat representasi. Betul. Itu akan jadi jauh lagi kan. Karena sekarang kita jadi nggak tahu siapa yang kita pilih. Sampai jumpa lagi dengan saya, Nuri dari Sardini dalam GZPNAS. Nah ini dia, kali ini ada kawan saya yang kembali tempat duduknya dulu pada waktu mahasiswa. Saya akan sapa Dona. Halo Pak. Gimana Don? Alhamdulillah baik. Aku tuh sampai hari ini nggak hafal tuh namamu yang lengkapi tuh gimana? Iya. Jadi nama aku panjang, Pak. Hmm. Mauliza, Christopher, Dona, Swainstani. Dulu waktu Icapkohful, Hanif, hafal nggak itu? Hafal dong. Ya walaupun ada contekannya. Iya, gitu ya. Tapi tetap hafal. Saksinya aku juga ya. Iya dong. Tapi aku nggak mau perhatikan itu yang penting niatan baik, ada syarat, ada rukun. Iya. Iya kan? Sudah itu saja. Don, ngampain ke Semarang? Jadi aku lagi riset di sini, Pak. Saya lagi riset sama tim dari tim parpol dari Brin. Kita lagi riset. Terus kemarin kita ketemu sama Bapak juga. Oh iya sih. Terus apa yang Dona mau sasar dari riset itu? Jadi risetnya tuh kita lagi bikin indeks pelbagai partai politik. Terus tujuannya nanti dari indeks itu kita bisa ngeliat bagaimana sih sebenarnya partai politik tuh terlembaga. Kalau selama ini kan asumsi, ya walaupun sudah banyak risetnya sih. Tapi kita mesti bilang partai ini masih jelek, tidak terlembaga, tapi kan nggak ada ukurannya. Jadi kita berusaha untuk kasih big picture-nya dan juga ada measurement-nya, ada pengukurannya. Yang sudah terlembaganya tuh sampai mana, yang belum tuh apa, kemudian kurangnya di mana. Selama ini kan cuma pandangan-pandangan, penilaian-penilaian, kadang-kadang benar dengan data, lebih banyak ngibur gitu ya. Dan apa sih penting yang partai, Dona? Partai itu kalau misalnya kita ngomong di negara demokrasi itu penting ya kan. Karena dia aktornya gitu. Terus juga, apalagi kita kan nggak mungkin ya, kita bisa direct demokrasi kayak waktu jaman Yunani kuno gitu, jaman polis gitu. Jadi kita butuh partai yang menyediakan wakil-wakilnya, terus kita bisa menitipkan tuh aspirasi kita ke mereka. Gampangannya kayak gitu, makanya kita butuh partai. Dan partainya juga harus partai yang sehat, partai yang baik, kayak gitu. Yang bisa memberikan wakil-wakilnya yang bagus, yang bisa bawa aspirasi kita. Makanya partai itu penting banget, partai harus sehat. Oke, kalau yang disasar ini, apa aja misalnya, atau variabelnya, atau apa aja yang mau ditembak gitu ya. Kan perlembagaan tadi, kan kita tahu ya, perlembagaan partai kita itu, boleh lah, sebagian kecil saja ya, yang lumayan. Tapi sebagian besar yang lain kan. Menurut saya ya, sebagaimana juga semua orang punya pendapat, acak-acak adut lah gitu ya. Nah ini pelembagaannya yang gimana? Jadi kita mau melihatnya secara holistik gitu. Kalau sekarang kan udah banyak risetnya juga ya Pak ya, yang dilakukan sama orang Indonesia, maupun yang dilakukan sama orang luar. Yang dilakukan di Indonesia dan juga dilakukan di luar juga. Tapi kan mereka kayak misalnya, yang di Indonesia melihatnya misalnya di daerah tertentu, atau partai tertentu. Yang di luar negeri juga gitu kan, misalnya konteksnya pasti kan beda. Konteks di negara sana dan negara kita beda. Jadi kita mau tujuannya adalah menciptakan yang secara konseptualnya itu juga Indonesia banget dan berusaha untuk melihatnya di seluruh partai. Seperti itu. Nah, secara gampangnya kita akan melihat dari tiga hal. Sebenarnya dari sisi internal partainya, kemudian dari hal yang ada di luar partainya, terus juga dari value-nya yang ada di partai. Makanya kita dari situ, kita masuk ke, ada empat dimensi. Empat dimensi. Ada sistemness-nya. Sistemness-nya. Kemudian ada value-in-fashion-nya. Jadi substansi nilainya itu bagaimana yang tadi aku bilang, masalah value di dalam parpolnya. Terus juga dari masalah kemandiriannya dia itu gimana. Yang juga termasuk derajat otonomnya. Derajat otonomnya itu gimana. Dan yang terakhir itu dari citra publik terhadap dia. Reifikasinya. Jadi kayak top of money-nya masyarakat itu gimana sih tentang partai. Kita berusaha untuk melihat dari empat hal itu. Yang itu sebenarnya meliputi apa yang terjadi di dalam partai internalnya, apa yang terjadi di luar, dan juga secara value-nya di partai itu gimana. Kalau secara sekilas, apa yang diberna dena atas ini? Partai kita selama ini? Sejauh ini partai kita ya, karena kebetulan juga kita udah baca dari sisi ADRT-nya gitu. Masih banyak hal yang belum diatur di situ. Walaupun ada some of parties yang udah mengatur itu. Let's say misalnya tentang etika partai politik, tentang etiknya. Ada partai yang belum tuh rigid nih aturnya, Pak. Tapi ternyata ada juga yang belum gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bilang partai terlembaga dengan baik, harusnya ya semuanya bisa memberikan aturan seperti itu. Terus juga misalnya kita ngomongin tentang citra pabrik ya, tentang reifikasinya itu. Kalau partai yang sudah terlembaga dengan baik, pastikan masyarakat tuh tahu ya. Misalnya partai ini langsung, oh iya yang ini, kayak gitu. Nah, sayangnya kalau misalnya kita nanya ke partai, tahu partai ini nggak? Oh iya yang si tokohnya ini kan. Nah, sayangnya masalahnya masih ketokohan itu, personalisasinya masih kuat kan. Masih kuat. Mau bilang, ini contoh aja ya, misalnya PDIO yang partai, partai misalnya memperjuangkan hak apa, kayak gitu. Kemudian misalnya Demokrat, partai yang ini, seperti itu. Golkar, partai yang ini. Terus PKS, partai yang ini. Nggak melulu ngomongin masalah si tokohnya itu. Karena kalau misalnya tokohnya sudah nggak ada, kan partainya harus tetap ada kan. Nah, kalau misalnya kita masih ngomongin personalisasi, once pak tokohnya pergi, nanti partainya juga bisa ikut penggelam juga, betul. Kedatipun, kayak macam Golkar ya, itu kan beranak-binak misalnya dengan Hanura, Kirindra, tentu Golkar sendiri. Lalu, apa lagi? Garuda. Ada satu lagi tuh, Nasdem juga. Itu kan asalnya dari titik yang sama. Nah, itukah ya. Kan partai kita, sebagian besar kan tidak seperti partai sebutlah yang benar-benar keluar dari perut bumi gitu ya. Tetapi lebih banyak jatuh dari langit dan itu inisiasi personal. Tidak salah. Tetapi kan tidak berhenti sampai di situ ya. Harus ada pelembagaan. Supaya misalnya secara partai, riwayat partai, perjalanan partai yang bersangkutan itu tidak berbanding lurus dengan person, pendirinya, deklaratornya gitu. Kira-kira gitu ya. Ya, jadi partainya harus tetap jalan secara sistemnya, kayak gitu. Dia harus tetap jadi. Siapapun orang yang kemudian memimpin partai itu, siapapun yang jadi ketum, siapapun yang jadi ketua DPP, DPD, DPW, itu partainya harus tetap jalan dengan value dia. Makanya kita juga penting buat ngeliat value-nya yang ada di partai itu. Diukur enggak ya, donat? Tantangan, challenge untuk partai. Seperti sekarang kan opresi menurut saya. Donat boleh tidak setuju dengan apa yang saya tanyakan begini. Kan sekarang kekuatan negara kuat banget. Padahal kan partai juga punya otonom. Makin derajatnya otonom makin baik tentu saja. Sementara kalau kita lihat di parlemen, ya kan, partai itu hanya dua saya rasa yang non-koalisi pendukung pemerintahan. Nah, bagaimana misalnya ya, dari konteks yang donat dan teman-teman lakukan, itu bisa diukur enggak? Bisa, bisa apa, dikuantifikasi misalnya ke dalam apa standartisasi. Karena saya melihat itu tadi, apa yang donat sampaikan itu lebih pada pelembagaan terhadap apa yang selama ini dinilai orang, dikeluhkan orang, opini orang terhadap partai. Gimana itu? Keberhadapan dia dengan kekuatan negara. Yang hari ini menurut saya sangat kuat banget. Iya, kita juga akan melihat itu. Makanya ada dimensi kemandirian yang akan kita lihat. Jadi, seberapa jauh sih partai ini sebenarnya mandiri, sebenarnya enggak hanya dari pemerintah ya, tapi juga dari pengusaha juga, oligarch juga. Jadi, kita berusaha untuk melihat seberapa mandiri sih mereka dalam misalnya menentukan keputusan, pejabat publik, dalam rekrutmennya, kayak gitu. Nah, itu kita lihat. Karena betul, kita juga sadar bahwa itu tuh penting. Kalau misalnya partai itu sudah terlembaga dengan baik, pasti dia punya authority supaya enggak ada yang mengganggu. Nah, makanya once nanti skor yang kita dapatkan ternyata masih rendah. Nah, berarti itu kan bisa jadi masukan buat partai. Kayak, you harus lebih mandiri lagi kalau mau dibilang sebagai partai yang terlembaga dengan baik. Karena tadi roda partai itu harus berjalan dengan sistem yang dia bangun sendiri. Yang seharusnya itu beda-beda, kan. Kayak partai ini harusnya dengan karakter yang seperti ini. Kayak misalnya, kita contoh di luar negeri, pasti partai buruh dengan yang mereka lebih kekapitalis-liberalis itu kan pasti beda. Nah, kita perlu partai yang seperti itu, yang punya kekasan sehingga mereka bisa mandiri dengan kekasannya mereka dalam menjalankan roda kepartaiannya itu. Sudah lah, kalau sekarang nih misalnya gagasan sementara untuk dari sistem pemilu. Sistem pemilu yang selama ini mapan ya, walaupun juga belum terlalu lama lah, baru satu dekade lebih usia. Sistem kita kan proporsional, perwakilan berimbang. Sistem proporsional yang menurut saya, bagi saya sendiri itu jauh lebih baik. Ketimbang misalnya pluralitas-mayoritas, atau orang yang suka kaprah menyebutnya sistem distrik. Nah kan, itu pecah partai. Kira-kira berbeda juga sih antara satu partai dengan partai lain. Tertutup misalnya BDIP setuju ya, apalagi lah satu ya, itu PKS ya. Lalu yang lainnya kan sebaliknya, termasuk misalnya orang partai yang di koalisi pemerintah. Dalam konteks ini apakah masuk juga di riset yang dona dan tim merencanakan? Kalau melihat bagaimana kemudian respon mereka terhadap perubahan sistem pemilu itu memang nggak masuk gitu. Tapi kalau aku boleh kasih respon ya Pak tentang hal itu gitu, ya akhirnya menjadi wajar ketika memang kenapa dua partai ini, PDI dan juga PKS yang mendukung ini. Karena kalau kita bandingkan dengan partai-partai yang lain, memang kita bisa bilang PDI partai kader. Merahnya tuh kelihatan gitu ya, sampai ke kader yang dibawa. Begitu pula juga dengan PKS. Kalau tertutup kan kita milihnya partainya. Nah, mungkin mereka merasa settle dengan hal itu. Sementara kalau yang lain, mereka lebih cendong kocar kacir. Lebih aman, lebih nyaman. Iya, bagi dua partai ini mungkin itu akan lebih nyaman. Bagi integrasi partai ya? Betul. Internal. Sementara yang lain, the restnya mungkin mereka kocar kacirnya. Karena selama ini kan yang bekerja kandidatnya. Jadi itu memang menjadi concernnya mereka. Tapi sebetulnya kalau ini mungkin di luar ke parpolan ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang fenomena yang sekarang ini, ya sebetulnya ketika kita balik ke tertutup lagi ya, memang akhirnya hubungan konstituen dan wakil yang dulu sudah kita tarik dekatkan, itu akan jadi jauh lagi. Derajat representasi. Betul. Itu akan jadi jauh lagi kan. Karena sekarang kita jadi enggak tahu siapa yang kita pilih. Walaupun... Beli kucing dalam karung. Kadang-kadang beli maling dalam karung. Ya, walaupun dengan misalnya alasannya proposal terbuka itu jadi banyak manipulitis, serangan fajar, dan lain sebagainya. Tapi di luar pada itu sebetulnya kita memberikan tanggung jawab loh kepada seseorang yang sudah kita pilih gitu kan. Itu ada hubungan di situ yang terbangun. Sementara kalau tertutup, ya hubungan itu jadi enggak ada. Ya, karena kan kita enggak tahu ya siapa yang kemudian akan dijadikan sama si parpol itu. Walaupun ya secara teorinya kan yang nomor urut satu, urut ya urut kacang gitu. Tapi kan kita enggak tahu dinamika yang terjadi apa. Termasuk juga manipulitis apakah jadi lebih sedikit atau jadi lebih banyak kita juga enggak ngerti. Walaupun itu masih debat ya. Tapi kalau artinya kan kalau lihat dua partai yang donasi itu tadi, PDIP dan PKS, itu kan kira-kira partai yang benar-benar serius ya. Di dalam mengelola internal kan, kendatipun tidak bisa dipantah juga bahwa di situ ada problem dalam kaitan dengan hal-hal tertentu. Tentu itu bisa kita kaji lebih jauh. Cuma kan itu kan tadi dua partai yang benar-benar mengintegrasikan secara internal. Dengan kuat, partai jadi kuat. Bayangkan bahwa PDIP sama PKS secara ideologi dalam tenang kutip, kendatipun sekarang enggak ada ideologi yang benar sebenarnya. Itu jelas. Ingin membangun lebih jelas daripada yang lain. Lebih jelas yang lain. Ada jejak, ada bukti, ada sejarah untuk memutihkan mereka. Dan memang partai banget. Kendatipun PKS menurut saya jauh lebih baik di sisi sistem menurut saya. Kendatipun PDIP juga enggak kalah. Artinya kan justru yang mengajukan, tertutup adalah dari partai yang menurut saya lebih baik. Lebih settle dengan yang lain. Iya toh. Sementara kan kebutuhannya harusnya partai seperti yang di luar itu. Yang masih sebutlah tercerebre, peace on system by structure-nya juga masih kepontak-pontak. Kalau Jawa bilang itu, orang Jawa bilang. Kan maksudnya mereka yang usulkan. Itu artinya juga visi, visi partai. Nah kenapa partai itu justru yang mengusulkan terbuka. Yang mengusulkan. Ini kan PR list. Open PR list. Close PR list kan ini. Subvarian gitu kan. Tapi sementara itu kan, apa yang Donal lihat dari partai-partai yang justru masih sebutlah derajat kekentalannya internalnya belum, malah mengajukan makin dibuka. Apa yang Donal lihat? Mungkin karena kita yang sejauh ini terjadi adalah kalau kita bandingkan bagaimana kemudian partai versus kandidat bekerja pada saat musim-musim elektoral seperti ini, mungkin kalau lebih bekerja, lebih giat si anggota si kandidatnya. Jadi motor. Iya motornya lebih giat. Jadi motornya jadi motor individu gitu, motor-motor Donal sebagai caleg yang kebetulan dari partai X kayak gitu. One man show, one man show. Betul. Yang jadi akhirnya partai ini diuntungkan kan kalau misalnya balloting sistem kita kan kita boleh coblos nama, boleh coblos partai kan seperti itu. Nah, ya bagi partai yang misalnya orang itu kadang banyak loh Pak, kayak misalnya 2019 lalu saya pernah nanya gitu ke masyarakat termasuknya pada saat 2014 gitu. Aduh saya nggak tahu itu partainya yang kayak apa, tapi saya tahu sih dia tetangga saya kayak gitu. Nah, berarti kan partainya ini memang kalau kita balikin lagi ya tadi ke dimensi yang reifikasi, sebetulnya dia nggak terlalu jadi top of mind di masyarakat kan. Nah, yang jadi top of mind adalah si ibu ini, si bapak ininya gitu. Iya, personal. That's why mungkin mereka partai-partai yang seperti ini, yaudah kita tawarkan si kandidatnya aja. Seperti itu, itu bisa jadi ya. Artinya kan kalau yang mengajukan atau mengusulkan atau yang sepakat dengan terbuka, dalam konteks ini, pengalaman ini, selama ini berarti kan partai yang welcome banget terhadap sirkulasi orang datang dan pergi dong. Iya. Iya kan? Dalam faktornya begitu. Misalnya masuk PKS, kan nggak gampang juga. Bukan nggak gampang dalam arti apapun. Orang jelas, apa ya, citra lah gitu ya. Di batok kepala. Karakternya tuh udah jelas. Dibangunannya kayak gini. PKS itu kelihatan. Seperti itulah. PDIP juga begitu. Justru tuh mereka mapan ya. Sorry, bukan mapan. Dalam pengertian, sudah-sudah terbentuk image. Ada value yang mereka yakin bersama. Ada pengikat ideologi, dalam tanda kutip, yang menyatukan mereka. Kan itu yang tujuan partai, per partai kan begitu. Iya kan? Nggak terlampot cair. Walaupun semua Pantasila lah. PKS aja kan sekarang di perubahan besar-besaran loh. Di ketua umum yang sekarang ya, Tarnfin sekarang. Itu juga mengalami transformasi yang kuat gitu. Kan harusnya, sekali lagi, saya menghidup kepada partai lain. Kenapa tidak ngotot untuk tertutup. Bagi saya itu lucu. Bagi saya itu kontradiksyon terminis. Dalam faktanya dia tidak ini. Kena tipun juga masih ada jenis partai lain yang kita bisa sebut. Misalnya partai firma. Istilah-istilah yang secara umum gitu ya. Nah, dan dapatkah misalnya, Dona jelaskan. Kenapa ya? Partai itu kok begitu susah sekali untuk sebetulah mencapai ideal. Atau sekurang-kurangnya mencapai seperti PDIP dan PKS tadi. Ya, apa tuh? Mungkin mereka susah terikat value-nya karena mereka masih, ya sekarang mohon maaf, kayak misalnya Demokrat, orang masih terasosiasi dengan PSB. Seperti itu. Ya, walaupun PDI juga sebenarnya seperti itu kan terasosiasi dengan BUMEGA. Tapi setidaknya mereka itu ada transfer value yang diteruskan. Nah, atau bisa juga karena sebetulnya karena masing-masing antara partai satu dengan partai lainnya itu cenderung mirip, Pak. Jadi mereka cenderung ada di ranah tengah semua gitu, yang akhirnya misalnya tentang sesuatu isu apa, yang partai katanya nasionalis juga jadi iya, yang Islamis juga jadi iya. Nah, mungkin pembeda yang seperti itu, yang tidak ada, yang akhirnya membuat ya partai ini akhirnya kayak gak dia ngikat kayak gitu. Jadi ketika saya misalnya kader dari partai X, terus saya gak menang di pemilu ini, saya mau pindah ke sana, ya kayaknya sama deh. Gak ada masalah. Gak ada masalah karena kayaknya nafas perjuangannya sama nih. Kan beda misalnya orang PDIP ke PKS. Itu kan beda banget ya kan. Kolamnya kelihatan banget tuh. Coraknya sama, coraknya beda gitu. Nah, mungkin yang ini kayak gak ada bedanya gitu. Dan karena memang, sekalian kalau kita ngomongin masalah jarak partai gitu ya, tipologi partai gitu. Kita juga kemarin dari Politik Brin, Tim Parpol melakukan riset, ya memang hasilnya memang semuanya cenderung ke tengah, walaupun ada gradasinya gitu. Di mana tadi PDIP ada di poros yang berbeda dengan PKS, tapi yang lainnya cenderung memang dekat-dekat dan memang semuanya ke tengah gitu. Nah, mungkin gradasi yang di tengah-tengah ini nih yang cenderung gak ada bedanya gitu. Yang membedakan hanya kayak, aku lebih simpati kepada person siapa gitu. Nah, itu seperti itu. Fluid, ya? Iya. Ini perlentian sampai ke apa? Sampai, insya Allah targetnya kita 2024 itu kita sudah keluar angka index. 2024. Ini macam langsung ini? Misalnya pengujian dulu terhadap instrumen begitu misalnya? Iya, jadi sebenarnya riset-riset yang tentang pelembagaan parpol ini kita sudah mulai dari tahun 2020. Oh, 2020. Jadi ini memang multi-years, kemudian kita sampai pada di titik, sekarang kita pengujian instrumen, karena dulu kita mengkonstruksi konsep yang memang itu dari kita. Jadi dari beberapa konsep yang sudah ada, kita seharikan dari... Multi-years 20, 21, 22, itu 23. Karena cukup lama itu. Iya. Mungkin karena covid pasti biasanya. Iya, kemarinnya juga ada hambatan covid juga kan ya Pak ya. Iya, jadi itu susah kita untuk kelepangan. Padahal targetnya di 2022 ya? Targetnya harusnya awal tahun ini, dari 2023. Awal tahun ini. Cuma karena? Pandemik ya, akhirnya kita mundurin. Perlu pengujian lagi. Selain di Semarang? Selain di Semarang, kemarin kita ke Yogyakarta, kemudian Padang, terus Surabaya, nanti terakhir di Bali. Itu untuk yang term sekarang ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita masih ada di Makassar, dan di Aceh. Seperti itu baru pengujian instrumennya. Pengujian instrumen. Sejauh ini banyak masukan ya? Iya banyak. Alhamdulillah banyak. Oke. Dan mungkin kan biasa lah ya. Satu riset ini harus berurusan cuci-coba. Ini kali cuci-coba ya. Tapi nanti baru akan diterapkan di 2000. Semoga 2024 itu kita sudah ada angka indeksnya. Jadi, walaupun. Belum seluruh provinsi pasti? Atau langsung? Kita sampling. Oh, sampling. Ya. Multi random sampling. Dan masih pakai 9 parpol yang hasil 2019. Oh, pastilah. Ya, seperti itu. Jadi, harapannya itu bisa jadi gambaran ya nanti. Walaupun nanti pemilu 2024 misalnya sudah terlaksana, at least kita punya angka itu yang bisa buat next pemilu itu. Jadi, partai itu enggak kerjanya deket-deket. Tapi mereka kayaknya udah punya bahan evaluasi juga. Dan pasti jadi pelajaran juga. Internal bagi mereka ya. Kalau manfaat apa yang ingin didapat? Jelaskan itu pengembangan demokrasi. Tapi kira-kira bagi partai. Ini khawatir juga kadang-kadang. Ini kan pasti ada peratingan pasti. Indeks kan namanya indeks. Lalu kalau partai itu misalnya, ini pas musim kempennya, musim kampanye, ini pasti akan dieksploitasi atau dijadikan ngebully gitu. Itu paralel enggak dengan tahapan pemilu? Ini kan sebenarnya kandidasi. Baik legislator maupun perseorangan DPD dan Bill Press. Itu kalau 2023 ya tadi ya. 2023 kan berarti masa-masa itu. Nanti banyak akan membuat orang enak. Jadi belok ini efek gitu ya. Biasa. Gimana tuh? Sebenarnya harapannya kita... Diitung enggak? Keharapan kita sih tidak seperti itu ya. Jadi kita tuh juga pingin ya. Partai dewasa ini udah 2024 kayak gitu. Kita tidak bermaksud untuk membully. Kamu masih jelek. Kamu masih ini. Tapi kita berusaha untuk memberikan... Itu kan nanti ada variabelnya. Ada indikatornya ya Pak ya. Jadi silahkan nanti partai melihat. Aspek mana yang sebetulnya Anda masih jelek. Silahkan ditingkatkan. Kayak gitu. Saya kan enggak apa-apa juga. Kan dana partai juga sekarang di biayanya negara. Publik kan juga harus tahu. Betul. Apa kerjaan dia kan. Jadi misalnya ternyata angka indeks keseluruhannya misalnya dia cuma ada di ranking 6. Seperti itu. Tapi kan kita bisa buka. Dia di subdimensi mana jangan-jangan dia bagus. Kemudian di indikator mana bagus. Nah itu ketika yang masih jelek ya harusnya ini pesannya partai juga harus dewasa gitu. Maka diperbaiki bagian itunya. Misalnya tentang kemandiran dalam rekrutmennya ternyata skornya masih jelek ya. Berarti harus dibenarkan lagi. Seperti itu. Idealnya gitu ya. Betul. Betul. Kan sekali lagi kepentingan kita adalah kepentingan publik. Karena mereka juga berbiaya ban polis selanjutnya kan. Publik kan juga berah untuk tahu secara mana mereka telah lakukan gitu ya. Apalagi kalau fungsi-fungsi partai yang lain. Soal rekrutmen, sosialisasi. Jadi saya kira ya sebagian di antaranya emang udah bagus ya. Tapi sebagian lain masih suka-suka aja. Jadi jadi bahan evaluasi lah intinya penilaian dari kita. Kalau selama ini dibilang partai ini masih jelek, tidak terlembaga. Kan gak ada ukurannya nih. Kita ngasih ukurannya di sini, bagian sini, di bagian sini kamu masih jelek. Poin penting dari riset ini adalah gak ngomong doang. Harus ada fakta, harus ada bukti. Karena saya lihat dari variable yang dimajukan, 4 dimensi kan. Dan beberapa subdimensi itu kan memang detail. Dan ada bukti pasti. Kalau tidak ada bukti ya, tidak. Dan kalau sekarang kan jadi peneliti nih. Udah serius banget ya. Dulu kan duduk di situ kan masih mahasiswa. Keleleran gitu ya. Masih keleleraan, masih baca buku. Masih pinjem buku ya Pak NHR. Sekarang udah berapa tahun ya? Aku jadi peneliti dari tahun 2018. 2018? Tapi memang donatnya itu orang serdas. Masih sempurna kasih nilai. Kan udah terbukti. Makasih loh Pak. Oh iya, itu pujian yang mahal banget itu. Saya jarang memuji orang. Walaupun tidak menemukan orang sih. Jadi peneliti apa sih anaknya? Jelaskan apa, aku dengar juga bagi penelitian lain ada yang sewot, penelitiannya dianggap pacangan. Tapi ada juga yang memuji gitu ya. Ada udah biasa itu. Tapi khas peneliti di studi-studi politik apa dong? Kalau sebetulnya sukanya, itu adalah karena memang saya suka Pak. Ini passion gitu. Jadi kayak yaudah saya bisa berpikir bebas kayak gitu kan. Itu sukanya di situ. Karena memang ini adalah pekerjaan yang saya sukai dan bidang yang saya sukai. Apalagi ini memang kerja sesuai dengan bidang, apalagi minat, hobi lagi. Love your job itu, ini benar-benar job yang saya sukai gitu. Walaupun kayak misalnya kalau dibilang ya nggak resiko ya, tapi kayak hal-hal yang harus kita tanggung, apalagi peneliti politik gitu. Pertama mungkin kita pasti akan di-compare dengan yang lain, misalnya dengan NGO kayak gitu ya. Kita akan di-compare. Kok sih ini ngomongnya kayak gini, padahal sih ini kayak gini. Itu pasti akan di-compare. Kemudian kedua, kalau misalnya kita ngomongin hal-hal yang sedikit sensitif, yang jatohnya bersebrangan misalnya dengan pemerintah atau dengan kebijakan populis yang sedang ada, kayak gitu. Itu kadang kita suka kayak di-counter, di-hack, kayak gitu-gitu. Jadi saya parah juga seperti itu. Oh ya? Ada pekalaman? Iya, ada. Gimana dong? Waktu ngeriset apa? Nggak ngeriset sih. Jadi waktu itu saya kasih opini saya, pandangan saya gitu, tentang suatu isu. Terus itu live, live Instagram doang, padahal live Instagram. Terus ya ada yang counter tiba-tiba kayak, kok WhatsApp jadi kayak gini ya, kayak ke-hack, kayak gitu. Terus pernah saya ngeris di media, emang rada tajam juga ya, yang analisis yang saya kasih. Tempok gitu ya? Tempok. Terus abis itu kok jadi banyak yang WhatsApp yang nggak jelas, suka diteleponin, yang diangkat mati, ya gitu. Jadi seperti itu. Mungkin resikonya di situ ya, karena kadang-kadang, walaupun satu saya PNS, pegawai negara, ya gitu. Tapi di satu sisi kita juga punya kewajiban akademik, kan? Yang nggak boleh, kita boleh salah tapi nggak boleh bohong. Emang maunya. Semua orang harus satu, nggak bisa dong. Justru itu kekayaan negara dalam multi perspektif. Kalau semua orang satu titik, lalu titik harus menyembah-nyembah terhadap keadaan, ya ngapain itu? Cuma itu adalah hal yang harus ditanggung, ya. Konsekuensi lah. Konsekuensi, kan? Jadi ya, selama kita bisa memberikan jawaban bahwa ini adalah akademik eksersis, ya nggak apa-apa gitu. Karena memang secara teori seperti itu, gitu. Kita juga jangan jadi negara yang anti kritik juga, kan? Betul. Thank you, Dunah. Ya, semoga. Sukses ya buat dirimu, buat semuanya. Penelitian kita tunggu deh. Oke. Sobat, kita akan suar di tali kesempatan. Sip.